hai 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 halo 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 ya nih kita sorry keputus tadi sinyal hilang tiba-tiba nanti kita lanjut lagi hai 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 sorry 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 maaf sinyal tadi hilang sebentar kita lanjut lagi padahal lagi seru-serunya nih hai 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 sorry Om sinyal hilang ya siap-siap tadi ke apa yang mana yang penting tuh jarak atau gimana kita ngambil fotonya Hai Nah jadi hidupan cara kerjanya dia foto dari banyak foto itu dijahit-jahit sama dia Nah jadi yang harus kita pikirin adalah cara kerja si komputer itu jadi si komputer itu dia harus nemuin poin yang sama untuk dia bisa stitch jadi overlapnya itu menentukan banget gitu jadi nggak bisa misalnya gambar ini kita ngambil gini sama gini nggak bisa harus tumpang gitu ya kan overlapnya nah ini overlapnya itu sekitar 40-80 persen minimal ya minimal ya minimal 40 persen ya sampai 80 persen nah kemudian eh makanya saya bilang si apa foto sekarang lebih kepake karena dia bisa baca data file Nah jadi yang si 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 software ini pakai adalah dia bisa tahu kita pakai kamera apa dan lensa apa gitu Oh jadi kalau kayak kita kemarin saya udah coba pakai yang pernah saya coba itu pakai eh gopro gopro aneka jenis tuh kemudian eh pakai lensa visi 8 mili kemudian pakai lensa normal 14-42 nah visi dia juga nggak bisa karena pinggirnya bengkok melengkung nah melengkung gini pas ditempelin nggak nggak cocok nggak kebaca lah dia gitu nah makanya kayak gini-gini juga eh berpengaruh gitu kemudian kayak visi kebawah keatas beda lagi gitu nah cuman intinya dia harus eh jadi kalau ini misalnya eh wall kita kita diving di wall gitu ya nah kamera ini harus tegak lurus sama wall jadi 90 derajat nyiku gitu si kamera itu posisinya harus nyiku gitu jangan kayak gini kayak gini juga bisa miring bisa tapi nggak maksimal kalau dia nyiku nyiku gini nah itu yang tadi gua bilang misalnya kita mau bikin peta dive site nah kalau nggak cipreklah nih kan gini ciprek kalau kita ngambil dari sini nggak bisa gitu nggak bagus lah nggak maksimal kita harus ngambilnya gini cek 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 gitu kalau misalnya wall gini jadi kita ambil 2m misalnya di 30 28 26 24 nah terus deh tuh udah gitu nah kalau kita bolong berarti jarak dengan objeknya konsisten juga iya gitu nah yang selama ini gua cobain jaraknya kurang lebih 2 sampai 3 meter tapi kalau visi visibility jelek berarti harus lebih dekat gitu nah kalau lebih dekat berarti dia harus lebih banyak gitu Oh ya kan jadinya ya ini ada pertanyaan dari PC ada kontrol poin yang harus dibuat nggak nah kontrol poin maksudnya apa nih ya ya lo tandain tuh eh apa ya yang di foto itu biar biar gampangnya ya nah kalau oh marking sebenarnya kita yang di tingkat advance bisa gitu cuman kayak yang sekarang gua hajar aja nggak pakai apa-apa gitu kan langsung aja yang penting foto banyakin overlapnya banyaknya banyakin gitu kalau overlap makin banyak kemungkinan makin aman cuman konsekuensinya foto kita makin banyak file itu makin gede untuk diprosesi komputer gitu komputer terus waktunya berat kerjanya dan siap-siap siap-siap kayak proses itu bisa dua tiga hari lah tuh komputer nyala terus itu enggak kalau lihat nih tuh komputer gua udah pakai kipas angin sampingnya langsung tuh di kipas anginin di depan komputer komputer kayak gitu jadi ini dia harus jalan terus Probit blitznya apa pro strong nggak Nah kalau stroke Hai ah kalau ngomong perlu nggak perlu intinya adalah makin bagus gambar makin detail itu 3d kita ya kan Nah sekarang kalau stroke lu kebayang ini motret 3000 mau berapa banyak soknya gitu ya kan dan itu kan tiap detik gitu tetap ketak 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 jembol ya gitu ya kan Nah jadi nih tadi eh pertanyaan Bang visiman ini ada kontrol poin yang perlu dibuat nggak Bang nah itu yang tadi balik lagi ke marker nah di softwarenya kalau lu mau lebih detail lagi bisa dimasukin kedalaman itu jadi misalnya di ujung kapal ini kedalaman 10 meter di belakang di titik ini kedalaman sekian itu bisa ditulis juga itu akan membentuk gambar yang lebih detail lagi gitu ya kan cuman kan ini sekarang yang tadi pertanyaan adalah mau seberapa detail ya kan hasil yang kita mau capai gitu ini ada yang nanya kapan mau ada pelatihan 3d gitu waduh pelatihan saya juga masih belajar ini ya mendingan kita ya kita diving bareng aja kalau nggak belajar bareng cuman sih kalau menurut saya sih gini buat temen-temen yang tertarik itu tutorial di YouTube tuh banyak banget gitu dan dan maksudnya gini yang tadi gua bilang kalau di darat aja nggak bisa apalagi di air gitu ya kan cobain dulu bikin di darat gitu ya kan bikin rumah rumah kita halaman bikin 3d semua bikin pakai low resolution dulu biar apa biar kerja komputer nggak terlalu lama ya nggak berat gitu ya kan oh ini ada juga nih stage yang bagus minimal 80% bukan stage yang bagus minimal 40% nah kalau mau aman 80% gitu ya kan nah cuman juga bagus nggaknya tergantung dari lensa gitu yang tadi kayak yang tadi gua ceritain gua pakai fis eye fis eye dapetnya dikit banget tuh karena dia bengkok nah terus gua coba akalin fis eye gua crop setengah jadi gua ambil tengahnya doang nah agak dapet dia gitu ya kan nah kalau dari ya nggak juga sih ya kan sekarang banyak software yang buat nge-crop sekali jadi gitu nge-crop 1000 nge-crop 3000 juga bisa nah tapi kan jadi nggak maksimal gitu tujuannya pakai fis eye supaya lebih lebar tapi malah jadi masalah ada orang yang bilang sih paling bagus itu 50 mili lensanya gitu kan cuman kalau 50 mili berarti kan nge-crop banget gitu iya 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 gitu berarti banyak bener gitu iya kan kecuali objeknya nggak gede ya nah bener gitu nah itu dia jadi kan ini 50 mili di darat berbeda dengan 50 mili di air gitu kan di air kan kita kayak 30% lebih besar nah berarti mungkin ya kalau tembakan gua sih sekitar 20-an tuh enak lah 20 mili full frame overlap 60-80% lah gitu iya kan nah kayak gitu pada nanya softwarenya apa Bang softwarenya gua pakai agisoft softwarenya oke iya udah pada tahu tuh pengguna drone tuh pasti pakai argisoft semua tuh iya iya kan atau apa gitu iya nah kayak gitu sebenarnya harus belajar sama orang darat gitu belajar dulu sama orang darat di drone pakai agisoft juga iya gitu jadi sebenarnya ini sama aja darat aerial darat sama di laut sama aja tinggal medianya aja berbeda gitu iya kan gitu nah mungkin ada yang punya apa yang punya lebih bagus yang lebih bagus lebih gampang apa-apa mungkin bisa di iniin bisa di sharing juga ke gua juga masih belajar nih gitu kan kebetulan iya betul ini yang kita kerjain sekarang pakai ini ya kan gitu nah ini ada pertanyaan beda-beda kamera bisa nggak nah ini pertanyaan bagus nih bisa gua udah nyoba kemarin itu gua coba antara G15 dengan GoPro dengan A7R A7R3 itu nyambung dia ntar ntar coba keluh ade coba ini lu arahin ke laptop lu aja oh iya 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 coba ya tools dan ini kelihatan warna beda dia kelihatan ada yang merah ada yang hijau iya iya itu karena karena beda kamera itu beda-beda kamera beda-beda kamera kan beda warna dia iya 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 nah karena beda warna nanti jadinya juga beda warna disini gitu oh beda ini ya respons sensornya ya iya gitu tapi intinya bisa digabungin ya nah intinya bisa digabungin gitu ya kan nah ini yang yang gue lagi pelajarin enakan gimana gitu kan karena jadi ini dua kamera tiga kamera dengan waktu yang berbeda-beda dengan lensa yang berbeda-beda gitu nah jadi si kamera dan lensa itu kalau dia jadi yang gue pikir sih sekarang adalah gimana kita memaksimalin tiap kamera dan itu dia bisa nempel di poin-poin yang berbeda-beda juga gitu dengan dia bisa nempel di poin yang berbeda sepertinya gue bisa mengambil gambar lebih sedikit gitu oke jadi misalnya gue ngambil pake agak wide itu buat framenya doang nah kemudian pas nempelinnya pake yang lebih close up misalnya lensanya gitu misalnya gue pake lensa 15 buat yang rangkanya doang nah abis itu ditempel-tempelin pake yang ini gitu nah dan itu juga bisa istilahnya chunk chunk jadi kita bikin misalnya rack kita bikin front section dulu mid section back section gitu ya kan depan tengah belakang atas bawah kiri kanan nah itu juga bisa juga gitu nah jadi kalau ini bisa jalan ya mungkin kerja bisa satu tim gitu misalnya oh yaudah deh gue gue nafas boros nih yaudah gue ngambil yang paling atas aja deh gitu ya kan yaudah lu kan irit nih yaudah lu ngambil paling bawah gitu ya kan atau lu ngambil paling bawah dua dive yang ini atas tiga dive gitu gitu ya kan nah kayak gitu gitu jadi nah nanti menurut gue sih seninya bakalan ke arah situ gitu ya kan gimana cara kita ngatur workflow-nya ini gimana kapan turunnya yang efektif ya yang efektif gitu timnya gimana dengan bawa kameranya apa apakah harus kamera sama semua apakah kamera beda-beda nah ini yang menurut gue ntar seninya disitu gitu ya kan ya ya manajemen apa ya working manajemennya lah ya work manajemennya lah terus oh kalau apa ya alat selamnya sendiri gimana tuh untuk ngerjain ini nah kalau alat selam sih sama-sama aja sebenarnya sama-sama aja intinya lu bisa nafas aja gitu ya kan cuman nah makanya ini yang gue bilang ilmu gue semua kepake disini karena ya yang tadi sekarang satu rack ini gue harus renangin keliling-keliling nih ya kan nah udah pasti gue butuh tanky banyak ya kan makanya dengan tanky banyak itu kepake banget rebritter gitu tapi kalau mau pake single tank juga gak masalah ada temen gue pake single tank bikin underwater mapping dia pake single tank aja udah turun cuman kalau dia kayak ngedrift jadi misalnya dari depan ke belakang terus naik dijemput boat balik lagi depan ke belakang naik jemput boat udah gitu ya kan nah kayak gitu nah ini kan berarti sebenarnya bisa aja cuman intinya adalah yang harus lo hitung karena ini akan lama di dalam airnya akan lama berarti berapa tanky yang lo perlu ini yang lebih untuk dive planningnya sama gas planningnya yang harus hati-hati banget nih gitu ya kan karena ini kan bicara kerja kita ya safety first yang paling penting ya gitu nah terus kan yang pertama kan kamera ya kamera bisa macem-macem yang penting dia frame-nya ada apa apa irisan lah ya antar foto overlap overlap-nya terus jarak itu tergantung visibility juga ya ya antar foto itu tetap konsisten ya ya supaya dia gak ini gak ribet gitu nyambunginnya gitu ya terus kalau untuk pengerjaannya sendiri kayak kayak lo kemarin tuh yang kerjain disana orangnya berapa orang berapa kamera gitu gue sih kemarin gue sih kemarin enak banget lah enak banget lah tek-tokannya udah enak banget gitu ya kan nah ini yang yang apa yang masih mau gue pikirin lagi gitu ya kan gimana bisa lebih maksimal lagi nih kerja sama timnya ini gitu ya kan karena kan yang kita tahu juga semua di underwater ya mungkin satu hari mungkin 3-4 jam lah maksimal kita di dalam air ya kan nah ini gimana ya kan kayak gitu ini yang yang masih satu hari itu dua dive maksimal ya ya bisa tiga dive bisa tiga dive ya kan nah itu dia itu yang yang harus tergantung kondisinya juga gitu kalau emangnya dalam banget ya mungkin dua dive kalau emang di dangkal ya mungkin tiga dive atau empat dive gitu ya kan nah bayangan lo om kan gue sekarang banyak kerjaan di koral nih dan ada beberapa peninggapan memang untuk memotret ke apa sih kayak Rubo City ya naik turunnya permukaan karang tuh saran lo gimana tuh cara motretnya tuh bisa supaya dapat 3D-nya oh itu mau bisa banget kalau gitu mau bisa banget ya tinggal dibikin aja 3D-nya sekarang 3D ini dibandingin sama 3D kapan gitu ya kan nah cuman yang jadi yang jadi feature bisa ditambahin adalah si kedalaman tadi nah tapi kedalaman juga hati-hati dengan jadi maksudnya kedalaman cuma buat reference aja jadi misalnya ya kita taruh divecom aja misalnya divecomnya kita taruh di dasarnya kedalaman sekian terus di topnya kedalaman sekian ya kan nah antar kan jadi bukan kekedalamannya yang dihitung tapi selisih dari top sama bottom itu berapa ya kan nah itu kan bisa dilihat pertumbuhannya nanti seberapa banyak gitu cuman gue gak tau ya kalau milih apa ini cuman sih temen gue ada yang bilang dia bisa masukin 2 3D di combine sama dia gitu nah nanti ketahuan gitu mana lebih gede mana lebih kecil berapa gede berapa kecil gitu bisa di overlay ya ilmu gue belum nyampe tuh kesitu tuh ya gitu jadi ya sebenernya kayak gue juga mikir gini gue kan gak serak jadi gue terbatas lah ya kan gue terbatas akses ke komputer akses ke software apa ilmu-ilmu kan ya udah udah pastilah temen-temen di kota lebih pinter lah kalau menurut gue karena ya komputer juga kenceng-kenceng gitu ya kan kalau disini gue cuman bisa bawa laptop doang misalnya nah gue sih kepikiran kalau emang temen-temen ada yang jago kenapa gak kita kerja sama bareng gitu ya kan yang penting gue bisa lihat oh ini bisa kepake selesai proyek selesai misalnya gue ini tiap hari gue masukin masukin tapi yang gue bilang low resolution begitu jadi tinggal gue kirim aja pake harddisk ke Jakarta ya kan nah di Jakarta ada dirapi-rapihin gitu kemarin ngobrol sama temen juga ah ini bisa digambar ulang nih tadi detailin ininya gini-gini diwarnain nah seperti itu gitu kebetulan ada temen yang dia emang kerjanya bikin animasi dia bilang oh ini emang gampang nih gini-gini ya gampang buat lu gue bilang ya kan buat gue masih susah ya kan jadi ya maksudnya ini bukan kerja sendiri gitu ini kerja tim betul ya kan jadi kalo emang ada temen-temen yang yang apa yang punya ide apa punya keahlian di bidang itu mungkin boleh nge-DM gue nanti kita iniin gitu ya kan karena menurut gue bidang gue di divingnya gitu ya kan betul ada bagian-bagiannya nah iya bener nah ini ada juga yang nanya apa nih tadi ada yang kelewatan nih nah ini Andrea Swidi ini temen gue di Hongkong eh di China tuh dia yang buat drone underwater nah iya tapi bener sebenernya kalo dipake kalo pake GPU lebih di pre-process dan digabungin keren banget sih ini iya emang itu sih kalo gue liat dari performance di komputer gue yang keluar itu prosesor sama GPU RAM gak begitu kepake gitu nah jadi ya mungkin ya harus pake komputer-komputer gaming tuh yang GPU-nya gede-gede banget kan yang GPU-nya gede-gede banget yang ada 2 biji apa berapa biji nah itu mungkin akan jauh lebih cepet gitu makanya kayak gitu-gitu kalo emang mas Andres Widi lebih jago yang mungkin saya boleh dibantu nih gitu ya kan dia orang robotika bos oh gitu jadi mungkin bisa ngatur apa sih kayak bikin jarak antar nentuin jarak dengan objek yang gitu-gitu sangat membantu supaya konsisten jaraknya mungkin bisa juga cuman sih kalo gue liat ya kayak yang dari hasil-hasil jadi gini dari semua kerjaan gue gue kadang ngomong sama orang lu jangan lu boleh bermimpi tapi lu jangan ngimpi gitu maksudnya lu boleh punya cita-cita tinggi cuman jangan ketinggian gitu ya kan nah kenapa gue bikin seperti itu karena menurut gue sekarang yang penting gue bebentuk aja bebentuk shipwreck orang udah tau oh ini tulamben oh ini misalnya katalina di biak oh ini misalnya papa teo orang udah tau udah udah disitu aja gitu gak usah detail dulu ya kan karena kalo di detailin yang ada gue stress yang ada waduh ini kok gak jadi wah gini kalo sekarang kan gue liat waduh jadi ini depannya udah girang banget gitu bener gak walaupun pas gue ini ini salah ya gak masalah ya kan pas di iya pas di teksturin bentuknya penyok-penyok ah bodo amat gak masalah yang penting gue udah tau itu bentuknya rack gitu ya kan nah selama ini kan kita sketsa tuh kayak tulamben tuh kan ya lu dapetnya sketsa gitu kan iya nah kalau gini kan kita lebih busir nah kayak gini kan misalnya oh nanti kita dari sini ke sini gitu ya kan oh ini ada lubangnya ada ininya ya kan nah nih kayak gini kan orang bisa ada gambaran gitu betul oh ini di tengahnya ada lubang nanti di dalamnya kayak gini kita bisa ngapa-ngapain ya kan nah itu buat yang foto dalamnya gimana tuh om nah itu dia nah itu dia jadi lu harus scanning semua jadi kan lu ngambil luar nah nanti lu satu dive eh apa ya lu bikin dive lagi lu scanning ke dalamnya dalamnya nah dalamnya juga scanningnya lu scanning dasar lu scanning dinding lu scanning atas ya balik lagi lu mau sedetail apa gitu ya kan kayak gitu nah itu nggambungin antara atas bawah itu gimana tuh software itu nah itu software gitu makanya tadi ada overlay jadi misalnya kayak kayak let's say ini atasnya kapal nih ya kan lu ngambil dari atas kan tereret scanning dulu kan maju mundur maju mundur nih ya kan dari sini ke sini ke sini ya kan nah begitu lu mau ke bawah lu harus semua nih sampai ke bawah gini ya kan nah ini lu gak boleh putus nah nih ini yang ngajarin gue nih Miko Kotao Diver apa kita undang aja di undang nih boleh aja tapi udah bahasa Inggris dia gak apa-apa Miko request request to join the live if possible dia baru nyampe di Finland ya eh ilang oh ilang yaudah gak apa-apa lah next time next time kita ngobrol-ngobrol bareng ya nah jadi kayak gitu jadi si ininya lu harus scanning sampai nyambung semua gitu ke bawah nah itu yang yang harus belajar prosesnya gitu ya kan nah cuman maksud gue kayak sekarang nih temen-temen mikir deh kalo sekarang kan kita dive side dive side kalo di liveaboard apa di Raja Ampat Edi nah itu dia time go just landed in Helsinki beautiful weather here oh you have a sun ya no flipflop no flipflop and no short ya 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 we just talking about the 3D mapping ya i understand your hand movement something now some tick-tock 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 I don't speak Indonesian but it was great to do this little project with you and get you started with the 3D modeling yes 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 yeah maybe next session we can talk about your other project of making mapping for the mines and the wreck in Baltic Sea most definitely let me get only first here in Finland and I keep you updated ok 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 for sure for sure but I leave you guys to it because I'm actually grocery store at the moment or on my way home when my wife is hungry so I need to go cook food I'm gonna kill you anyway keep on talking and keep up with the shotgun yes yes thank you thank you thank you yeah yeah say hi for Isla and Chrisla ok bye 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 nah itu ada pertanyaan kalau yang di bagian dalam pakai stroke berarti nah gua sih pakai video light oh oke pakai video light jadi lebih sóteran ya iya jadi ya nyala terus gitu kan nah jadi Kalau gue kepikiran gini nih Buat temen-temen diver dan Lebih diver lah ya kan Ya darat mah udah banyak lah kasarnya Buat temen-temen diver Kebayang gak sih misalnya Lu ke dive center Terus Oke kita bakalan turun Ke kristal bay Ya kan oke kita turun di point ini Habis itu kita turun Misalnya ke 30 meter Ada batu ini nih batunya kayak gini Bentuknya ya lu nanti ngumpet ya Di batu-batu ini Nah nanti guidenya akan turun ke arah sini Cari mola-mola gini-gini Kalau ada biasanya dia cleaning station disini Batunya atau di mantap point Blah-blah-blah Itu kan bakalan menarik banget Bener gak bang? Dan juga buat orang-orang yang Masih takut-takut Itu bakalan ada gambaran Dan dia menjadi lebih berani Karena dia udah tau oh bentuknya kayak gini Udah tau lah gua Oke Kita Kita Ngikutin dasar nih Ya kan Kita ngikutin dasar Oke Apa kalau orang mau nyelem Yang terencana gitu ya Nabak daus nih Ini guide Nusa Penida juga nih Orang Lombok nih Ya Gitu Ya kan Seperti itu Kalau terencana Kita bisa kirim duluan kan Profil penyelaman kan Jadi orang bisa Belajari Nah bisa gitu Ya tinggal itu mah diatur-atur aja Gimana bagusnya lah Ya kan Iya betul Mungkin Mungkin bisa jadi positif Bisa jadi negatif gitu kan Ada yang Ada yang seneng Gambar tangan Misalnya Gambar tangan kan Keren tuh di whiteboard Gini-gini Buat dia oleh-oleh Ya kan Lo nih guide gue bisa gambar Ya mungkin gitu Nah cuman kan Intinya ada Ada Alternatif gitu Keren banget nih Apalagi buat dive guide Atau DC Ya Makanya Kalau DC apa dive guide Punya kayak ginian Nah ini kan menarik gitu Ya kan Nah Makanya Mungkin ini buat temen-temen semua Ya ini waktunya Tamu kan pada gak ada Ya kan Atau ada tamu Guide ada 10 Ya kan Nah yang 9 dah bikin Ya kan Yang 9 bikin tuh Turun barengan 9 bikin Modal GoPro doang Kan bisa gitu ya kan Nah sekarang tutorial banyak Di Youtube Ya kan Nah kayak gitu gitu ya kan Nah ini kan Bisa bikin seluruh map Seluruh Indonesia Mungkin nanti dapet proyek Dari Pemda lah Apalah Gak tau juga gitu Wah ini ada Ngomdani Sukjana Yang punya Salah satu penggagas Di Morotai Ada reklamasi Itu dia Kalau dia Morotai jadi reklamasi Kalau sama Om Dhani Nah Nah di Morotai Boleh tuh Om Dhani tuh Bikin kayak gitu Ya kan Iya betul Iya Nah ini Om Yub juga nih Ajarin Ayo Ayo Siapin aja Nanti kita kesana Rame-rame Kita bikin workshop Bikin Semua tim Kumpulin Empat lima orang Dengan kamera Ya kan Kita bikin Ya kan Karena menurut Menurut saya sih Kayak ginian Bukan soal jago-jagoan lah Ya kan Dan ini juga Bukan barang baru Di dunia Bukan saya menciptakan Barang baru Gitu ya kan Cuman Gimana kita bisa Mengkombinasikan Ilmu yang ada Di darat Bisa ke dalam air Gitu Ya kan Dan Bisa kita pakai Untuk Sesuatu yang bisa Lebih menjual Gitu kan Di saat Di saat Mungkin nanti Indonesia buka lagi Ya kan Orang ke Indonesia Semua guide-nya Sudah pakai 3D semua Misalnya Apada center Sudah pakai 3D semua Kan jadi menarik Ya kan Menarik nih Bikin proposalnya deh Nah Boleh tuh Boleh Ya kan Jadi ya Ya jadi ya Intinya adalah Kita memper 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 Tajam ilmu kita Gitu Ya kan Karena Ini gak Gak Apa Gak Sebenernya gak susah banget Nah ini bang Bali dive nih Tapi masalahnya Dive guide DM yang punya kamera Dan yang ngerti IT Saya Tapi saya Kagum banget Dengan idenya bang Nah Menurut saya sih Sekarang gini Sekarang Ini sih salah satu Masukan dari saya aja Gitu ya Kalau ngomong Kalau ngomong kita Gak bisa Gak punya Gak ini Gak itu Saya yakin Semua orang Di Indonesia Eh semua Dive guide lah Ya mungkin Gak semua 95% lah Pada pake hp Saya bilang Mungkin 80 Atau 70% Pada punya Sosial media Menurut saya Udah gak susah lagi Gitu Iya kan Berarti kan Bisa diajarin Gitu Mungkin sekarang Gak tau Tapi kan Bisa diajarin Cuman pertanyaannya Apa Apa orang Mau berubah Atau enggak Gitu Iya kan Pelan-pelan Pelan-pelan Iya Gitu kan Terus juga yang tadi Saya bilang Kalau kita gak ngerti IT Mungkin Yang saya bilang tadi Ada temen yang di Bali Ada temen di Surabaya Di Jakarta Yang ini Hasil fotonya Kita kirim aja ke dia Suruh dia kerjain Gitu Iya kan Kayak gitu Nah ini ada Moko-moko nih Ini guide saya nih Yang nemenin kemarin nih Di Hubu Lebih keren Kalau Dive briefing Dive guide briefing Pakai 3D mapping Nah keren nih Iya kan Nah Tapi Keren banget nih Kedepannya untuk Mapping dive site Ya sebenarnya Sebenarnya arahnya ke arah situ Gitu ya kan Kalau ini jadi Kita lebih menjual Ya kan Nah sekarang tinggal Siapa mau keluarin duit Siapa mau keluarin tenaga Siapa mau keluarin pikiran Untuk belajar Untuk belajar Gitu kan Nah ini aja sih Ini yang menurut saya Jadi tantangan Buat temen-temen Diver semua Gitu Iya kan Mau diem di rumah Merengut Gak punya duit Atau Gimana nih Gitu ya kan Kalau dibilang gak punya Sekarang GoPro udah nganggur Semua itu Yakin Iya kan Gak dipakai Usap ya Nah Iya kan Kita pinjem-pinjemin aja Bikin gitu Iya kan Betul Kayak gitu-gitu Nah ini kan Tadi Lihat sendiri Orang Finland aja Kita ajak langsung Langsung masuk dia Iya kan Gak pake lama Gak pake ini Langsung ini Mereka juga antusias Sebenarnya Mau nolong Mau nolong-nolong temen Juga Banyak Ini gitu Iya kan Nah Tinggal sebenarnya Pertanyaan saya sebenarnya Cuman Kita mau ditolong Atau enggak Apa kita mau nolong Diri kita sendiri Atau enggak Gitu Iya kan Gitu Itu Karena maksudnya Ini karena Waktu di Instagram Juga terbatas nih Oh iya nih Statement terakhir nih Dari Om Audita nih Buat kita semua Terkait dengan Dunia selam Indonesia Dan Apa ya Perkembangan teknologi Kita harus gimana nih Enaknya Dari saya Baik Gitu Jadi kita lagi Membangun Nah Ini menurut saya Jadi mental kita Lagi membangun Diri kita sendiri Lagi membangun Kemampuan kita sendiri Skill kita sendiri Untuk Menjadi Lebih baik Karena saya Berasa banget Pas dulu Rame Saya enggak ada Peningkatan dari Segi Skill dan kualitas diri sendiri Gitu Gitu Ya kan Gitu Nah Ini buat teman-teman Mungkin sebelum Selesai Yang masih mau ada Pertanyaan DM langsung aja Ke saya Kalau ada Permintaan Mau bikin Training Bikin workshop Atau apapun Kayak bang begin aja Langsung Tak Ayo kita bikin Ini FG live Ayo Ya kan Ayo Saya sih Ayo-ayo aja Mau bikin Zoom meeting Mau bikin apa Ayo Ini aja ke saya Ada bang Gusman Ada Moko Ada Raffi Pokoknya kalau Ngedm ke saya Pasti saya bales lah Gitu Ya kan Nah mungkin Kadang-kadang Ngetumpuk Cuman biasanya sih Pasti kebaca Gitu ya kan Gitu Jadi Jangan takut-takut Jangan malu-malu Ayo kita Saatnya Kerja bareng-bareng Kerja sama semua Buat yang Tau Ada Info apa Misalnya Oh ini ada dive site Oh ini ada rack Bagus buat diniin Atau Oh ini ada yang Lagi cari Guide nih Apa ini Ayo lah Kita kerja bareng lah Ya kan Nah ini JM Tour Travel Lombok Kapan di Lombok Workshopnya om Ayo Silahkan Difasilitasi Nanti kita ngobrol Kapan Saya juga ada di Lombok Ini Ya kan Jadi mau kapan-kapan aja Ayo aja Gitu ya kan Sekedar kita di darat Atau diving Bebas Gitu Oke Oke Udah cukup nih Bang Begin Udah cukup Terima kasih banyak Malam hari ini Mudah-mudahan nih Membuka juga Teman-teman Ini Om Audita nih Orang paling enak Di kontak Ya siap aja Kapan aja Dan selalu terbuka Untuk berbagi ilmu Untuk kita ya Dalam rangka memang Meng-improve Dan tadi Gue sepakat Om sama lu Ini saatnya kita Menyiapkan Indonesia Sebagai Tuan rumah Nah Untuk bisa Tanya sendiri Kayak gitu Bener Sepakat banget Jadi jangan Mempersiapkan Ya kan Gitu Oke Siap Terima kasih Indonesia Dan kita Jadi lebih baik Oke Sumpahnya teman-teman Terima kasih Yang udah Hadir nih Banyak juga nih Om Audita nih 30-an nih Yang standby Tanya sini Mudah-mudahan Apa Ya Banyak info Buat kita semua Sekali lagi Terima kasih Om Audita Teman-teman Semua Terima kasih Jadi Gue Akhirnya Live IG Ini Sampai jumpa Di Live IG Yang selanjutnya Nanti tanggal Gue Oke Akan cerita Tentang Raja Ampat Asik Oke Sip Oke Selamat malam Semuanya Sampai jumpa